Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 karya-karya terutama dari seniman akademik itu itu yang ini sebagai hasil pemikiran seniman saya juga sering melihat misi seperti itu tapi Ari Lansor mengungkapkan bahwa ini aku mau berpenting-berpikir saya mulai adukkan dengan apa yang dikatakannya akhirnya saya putak-kati, putak-kati, putak-kati cari referensi biasalah karena saya juga akademik ini cari referensi Akhirnya saya bisa membedakan mana yang akademik, mana yang otodidak Terus terang saja, untuk yang akademik itu melihat karya itu tertata dengan sangat rapi Dari A sampai Z, itu rapi Konsep yang waktu itu ditata dengan rapi Kalau yang otodidak, itu tidak tertata dengan rapi Keungguran akademik itu hanya seperti desain Jadi bisa untuk masuk interior, bisa untuk masuk lelang, bisa untuk apa saja itu bisa Terang saja, saya agak-agak kecewa karena saya pernah mencari akademik Nah, kalau yang seniman otodidak, bukan mengatakan ini masalah otodidak saja Itu menjadi seniman itu panggila Sehingga rupiah itu benar-benar peruan di karya itu Benar-benar kelihatanlah, terasa Nah, ini yang membedakan bahwa karya seni itu berbeda dengan karya pikiran Dalam yungur pengetahuan itu semua apa-apa yang kita jabarkan itu menyadarkan-akan apa-apa Saya dapatkan di bahagia hari lancor Ada rupiah di saya hari lancor Tapi wajarnya anda kelihatan Mungkin nanti kita berbeda dengan hari lancor itu tidak pura ausra Tapi saya kira pura dengan roh Mungkin dari saya tidak Mas Hedris Oh iya, hari seperti itu Dan saya yakin Pak Roto Barata pun pasti akan Saya akan cerita sedikit sejarah pertemuan saya dengan Ari Lancor Dan kita berbukis on the spot bersama Dan disitu saya ketemu dengan berbukis Vietnam Dan kita berbukis dalam satu grup presentasi ya setiap bulan Termasuk juga dengan Sikir Dengan Chris Dengan Ari Lus Juga bawa api dan lain sebagainya Saya mulai memahami karya teman-teman satu per satu Karena kita bedang dari sore sampai malam Dan kita banyak mengupas Jadi berbaiknya sudut panjang pandang Karya karya teman-teman itu Nah saya perhatikan memang Ari Lancor ini Termasuk salah satu pelukis yang mungkin disebut kotor didah tadi Yang punya kelihatan Ada kegilesahan yang mendalam sebenarnya Tentang karya yang sebenarnya tidak Tentu tapi mengungkapkan Dan mengekspresikan semua yang ada di bawah sadar tadi Impuls Memang karya-karya jenis ini ini Lebih cenderung Mengangkatkan bawah sadar Tidak ada persiapan desain Tidak ada pemikiran-pemikiran yang logis Untuk sebuah karya Tidak ada kerja yang bisa Improvisatif Tanpa desain Tanpa rencana Dan mengalir begitu saja Tapi di saat filosofi sebenarnya Berhenti pemikiran sendiri itu Itu adalah sebuah pemikiran sendiri Dengan kesadaran sendiri Itu sebenarnya Tapi proses kerjaannya bisa Nah Karya-karya hari lancar memang Kecenderungan Improvisatif gitu Menjelaskan tentang Bahkan sampai Urusan rumah tangga masuk di dalam karya Ya urusan curahan hati Pengalaman hidup Akhirnya masuk Dalam karya Dan Kecenderungan itu Coba lagi Analisa lagi Dari sekalian selanjutnya ini Apakah kamu tidak bisa Membuat baris-baris yang lebih fitness Yang lebih dinamisnya Seperti sedikit seperti itu Sudah beberapa tahun yang lalu Tapi saya tunggu karya berikutnya Ya memang Kembali lagi ke Kesenimannya Advise bisa dari orang lain Tapi senimannya yang Yang merasakan Ya berkarya Saya hanya mengatakan Akhirnya berkarya Akhirnya berkarya bahwa Dia juga membuat Karya Agar dimensi Eksperimentatif gitu Benda-benda yang sudah ada Dimainkan lagi Ada sepatu Ada buku Kita diskusikan Tentang kemungkinan Bahwa ototik dan betul Lebih banyak mengungkapkan Proof Intuisi Memang bener Tapi kalau Keliharaan ini Kebetulan Roh dan Intuisinya ini kuat Dia Apa Menyekspresikan dengan Sangat Artistik Sangat Ini akan menjadi Karya yang sangat Berbesar hati Semangat Walaupun tidak Akademik Tidak apa-apa Yang penting Banyak diskusi Sering Sering mengamati karya Dan Mencangkat Sisi-sisi apa yang Bisa membuat karya Itu bisa menjadi kuat biasa Untuk berbeda Untuk berkomentasi Tidak Tidak Menggambar temanya Ya Ayo Ayo Bagus Gambar Jadi Cita kamu adalah menggambar Wah luar biasa Ayo Siapa lagi silahkan Nanang Widjaya Dengan teknik coltet tapi pakai spidol Menarik, hari lancar hasilnya mengharap bicara Dari karyanya koncok-koncok Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat di dunia penuh gila Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 suka-duka kita jalani bersama udah kayak saudara itu mungkin nggak bisa mas diungkapkan dengan kata-kata kalau kisah abstrak kalau hubungannya itu sekarang juga masih masih eksis dan ada teman salah satu teman yang ngomorin mau pameran kemarin kok ya saya sih seneng-seneng aja gembira dia pokoknya saya nggak tahu soal abstrak bahkan saya sempat nanya sama sempat ngomong sih bukan semuanya abstrak itu siapa sih dianggap sama soal gitu ya pikir saya dulu ya karena dulu masih melukis realis toh lebih suntut dagang itu ya apa aja tapi belum bener-bener fokus atau totalitas di di pengkaryaan ya udah bikin tapi ya cuman untuk apa untuk istilahnya bisa kita katakan dia yang mengeluarkan unek-unek itu aja belum totalitas berhenti berpikir itu kalau bisa saya jelaskan ada mas yang saya tulis di sini berhenti berpikir secara salah satu cara khusus jadi berhenti berpikir itu ya kalau saya bisa bahasakan dimana saat saya khusus melakukan sesuatu itu saya mengesongkan pikiran dengan fokus apa yang di depan saya keinginan dari dulu pengen tunggal tapi kemampuan secara materi otomatis itu dan di sini ya karena kesempatan yang sangat bagus menurut saya yang galeri tembi ini sangat apresiasi karena jadi free itu pamerannya suka ini mas patung gak terus instalasi dan jujur kadang itu saya sangat menikmati kalau bikin instalasi atau patung di samping karya juga untuk di kanvas juga saya sangat menikmati tapi di luar itu untuk di patung atau instalasi saya lebih-lebih kuas ya saya sih yang penting yang penting berusaha aja semaksimal mungkin dengan kemampuan yang saya bisa Hai kalau pameran tunggal pasti pasti tapi itu kan perlu banyak hal yang saya persiapkan kalau karya insya Allah siap lah kalau karya banyak banget kalau ucapan terima kasih itu mungkin ya sebaiknya tidak bisa disebut semua cuman saya teman-teman yang atau bahwa sesepuh-sesepuh itu sangat-sangat mendukung banget ya saya sangat terima kasih banyak semoga ini bisa menjadi berkah dan membuat kita semua semakin baik Kalian bisa sambutan dari Tuhan, 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 Tuhan. Di rumah ini, aku dipesankan.